Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak Atau dari antaranya yang berbelah dan berselakukunya Unta, kelinci hutan, dan marmut Karena semuanya itu memamah biak Tetapi tidak berkuku belah Haram semuanya itu bagimu Juga babi hutan Babi hutan? Tapi kok orang abang menghalalkan untah? Saya kasih kamu contoh ya Satu ayat Kalau Yesus mengatakan di Lukas 16 no. 17 Lebih muda langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal Tetapi dasar Kristian menghilangkan hukum Taurat Kenapa? Kenapa abang tahu? If Yesus 2 no. 15 Sebab matinya sebagai manusia Dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketatapannya Ini perkataan surat Paulus Tentang larangan makanan Di ulangan 14.8, imamat 11.7 Yesaya 66.12 Markus 5.21 Semua itu dibantah oleh Paulus Babi bang, babi Babi, babi Kenapa babi? Haram kan itu? Di webel mongkok tertulis gitu Yang tiba-tiba nimpel kita burang Dimana ditulis harib babi haram? Hah? Dimana ditulis babi haram? Ulangan 14.8, imamat 11.7 Ulangan 14.8 Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan Dari antara yang memamah biak Atau dari antaranya yang berbelah dan berselakukunya Untah, kelinci hutan, dan marmut Karena semuanya itu memamah biak Tetapi tidak berkuku belah Haram semuanya itu bagimu Juga babi hutan Babi hutan? Tapi kok orang abang menghalalkan untah? Sekarang menurut Bebel 2 ayat Ayat 3 ayat Menurut Al-Quran 1 ayat Bahwa babi itu haram Setelah Al-Quran datang Untuk meluruskan Ajaran-ajaran yang dibengkokkan oleh Paulus Sebab itu di Al-Quran Kemudian kita tidak menemukan untah itu haram Ternyata itu hanya karangan-karangan manusia Ditambah-tambah gitu Sebentar ya Yahudi dan Israel itu Bani Israel itu berbeda Jangan ada disamakan Yahudi-Yahudi Bani Israel-Bani Israel Bani Israel itu adalah Bani keturunan Yaakub Harus anda bedakan Makanya disuruh Al-Baqarah 93 Disitu disebutkan Israel Yaakub Nah jadi yang dilarang makan untah itu Yaakub Pada kala itu Yaakub ini Nabi Yaakub AS ini Mengidap sakit Dia sudah berobat kepada para tabib Ternyata Turun wahyu dari Allah Ya Yang disampaikan oleh malaikat Jibril Bahwasannya Dia tidak boleh memakan untah Hanya kepada Yaakub Israel Bukan kepada Bani nya Bukan kepada orang Yahudi Paham ya? Al-Baqarah 93 itu Sekarang ajaran kalian itu Yang tiba-tiba Memakan babi itu Saya tanya dua hal Yesus pertama Apakah dia makan babi? Dan yang kedua Kenapa kamu makan babi? Coba jelaskan Bang Makanya saya bilang tadi Bang Aku gak hafal aku ayat Oh gak hafal yaudah Lanjut-lanjut Kalau begitu Tapi ada Memang ada di perjanjian baru Penjelasannya Mengapa babi itu boleh dimakan Ada 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 dasarnya Surat-surat Paulus Bang Gini Bang Tetapi Kalau dalam pandangan Kristen itu Tetapi orang Yahudi Tetap ada hukum Taurat Nah mereka sudah terikat Dengan hukum Taurat Saya tanya tadi Yesus itu apakah pemakan babi? Kamu jujur? Tidak tahu Nah sekarang Dasar Kristen makan babi Kamu jujur? Juga tidak tahu Padahal Ulangan 148 Imamat 117 itu Itu termasuk dalam 613 Mishot Yang turun kepada Musa Firman dari Tuhan Nah sekarang masalahnya Yesus itu datang Bukan untuk mengurangi Atau menghilangkan Kan tadi Saya sudah bacakan Jelas ayatnya Di Lukas 16 Nomor 17 Lebih muda Langit dan bumi ini lenyap Daripada Satu titik Hukum Taurat batal Jadi Larangan itu Sudah termasuk Di hukum Taurat itu Tetapi Apa dasarnya Teman-teman Kristen Ternyata Mereka makan babi Adalah Ketika kamu baca 1 Korintus 10 Nomor 25 Disitu dasarnya Paulus berkata Disitu Kamu boleh makan Semua Apa yang ada di pasar Daging-daging Tanpa keberatan-keberatan Rohani Begitu Sebab dengan matinya Sebagai manusia Dia telah membatalkan Hukum Taurat Di Yesus 2.15 Tadi itu Nah itu dasarnya Sementara Paulus ini Kamu sudah akui Bahwa bukan muridnya Yesus Pertanyaannya kemudian Apakah boleh Kita beriman kepada Orang yang tidak Dikenal langsung Yang tiba-tiba Membuatkan buku Yang membatalkan Hukum-hukum Taurat Lalu kita percayakan Itulah yang benar Sedangkan yang kita Anggap Tuhan itu Berkata-kata Itu tidak boleh Begitu saja Bang Evelyn Supaya kita boleh mikirnya Di situ Jadi kalau kamu tanya Al-Hidayah Kenapa menjadi mu'alaf Maka mengikuti Ajaran Yesus Karena diperintahkan Uli Yesus Di Yohanis 5.24 Kamu harus berpindah Dari kegelapan Menuju terang Kenapa diajarkan Kegelapan kekristianan itu Karena sudah dikatakan Di Matius 23.15 Celakalah kamu Hayu orang farisi Hayu orang munafik Kamu menjelajahi daratan Mengharungi lautan Untuk mentobatkan Satu orang Menjadi penganut agama kamu Padahal ketika dia bertawabat Dia menjadi dua kali lebih jahat Daripada kamu Coba kita lihat Bagaimana kejahatannya Dasar teman-teman Kristian Punya iman Kalau Yesus Mengatakan Tuhan dan Allah Itu sama Markus 14.12 12.29 Tuhan Allah itu Tuhan kita Allah itu Tetapi kalau menurut Paulus Di 1 Korintus 8.6 Itu Tuhan dan Allah itu terpisah Yang mana Tuhan adalah Yesus Allah adalah Bapak Di sini dasarnya Yang berubah Yang kemudian dipaksakan oleh Paulus Di rumah 14.9 Untuk itulah dia mati Dan hidup kembali Supaya menjadi Tuhan Baik kepada orang-orang hidup Atau orang-orang mati Bahkan Kristian Leng mengatakan Bahwa Yesus itu Punya sisi kedagingan Punya sisi ketuhanan Paulus tidak mengajarkan begitu Kristian juga yang mengatakan Bahwa Yesus ini punya persin Persin Tuhan Dan persin daging manusia Paulus tidak mengajarkan begitu Nah itulah yang dikatakan oleh Yesus Bahwa dia apabila Kemudian menjadi penganut agama Kristian Dia akan dua kali lebih jahat Daripada Paulus Begitu Bang Everlane Jadi Al-Hidayah ini masuk Islam Karena mengikuti ajaran Yesus Disuruhnya pindah Bang Dari kegelapan yang Kristian itu Menuju kepada Rahmatan lil'alamin Wa ma'ar selna ke'ila kapitalin nas Begitu Lanjut Lanjut Ya kalau Abang mengatakan Abang itu Mualap Mendapat tidak Ya karena mempelajari ini Ya kalau saya Terus senang lah Kalau memang Abang lebih baik Cara moral saya Mengatakan Bagus lah Cara moral Tapi tidak secara Apa yang saya percayai Kan gitu Ya Jadi untuk iman Silahkan Silahkan beriman Tapi untuk diskusi Lain kalau diskusi Bang Kalau Abang Misalnya mendiskreditkan Paulus Sebagai penyesat begitu Saya Saya tanya dulu Menurut Abang Menurut dari pemahaman Abang Yang Abang baca dari Sudah ini Yang membuat Abang muala Petrus itu sesat Apa Bang? Petrus itu sesat Oh enggak Kalau muridnya Yesus Tidak sesat Yang sesat itu yang mengajari Mengikuti ajaran-ajaran Dari Paulus Itu Tapi Petrus itu Dia itu sejalan doang Sama dengan Paulus Oh gitu Bang ya Coba kasih Kulirasi ayat Mana yang sejalannya Saya sudah membaca ini semua Ya Jadi Gini Bang Evelyn ya Dengar Ketika Anda mengatakan Bahwa Sinkron ajaran Murid-murid Yesus Dengan Paulus Coba Abang carikan Dua ayat ini Kalau kamu temukan Di Matius dan Yohanes Al-Hidayah Siap baptis lagi Dan menjadi pendeta Apa itu? Di Filipi 2 Nombor 11 Dan seluruh lidah mengaku Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Al-Hidayah Bapak Begitu juga di kisah Per-Rasul 2 36 Dan seluruh Kauh Israel Harus tahu dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yang kamu salibkan itu Menjadi Tuhan Dan Kristus Bagi kemuliaan Al-Hidayah Bapak Coba kamu carikan ayat ini Di Matius dan Yohanes Dimana tertulisnya itu? Bahwa Yesus itu Salib Disalibkan menjadi Tuhan Kamu google-nya aja Googling Dimana? Kisah Rasul 2 36 Ayat 36 Ya Jadi Yesus itu Jadikan Tuhan oleh Paulus Bang Jadi seluruh kaum Israel Harus tahu dengan pasti Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu Menjadi Tuhan Terus? Coba kamu sekarang carikan Di Yohanes dan Matius Dimana perkataan begini Oleh Matius dan Yohanes Coba Sekarang kamu baca Matius 16 Ayat 6 Nombor 16 Sampai 19 Beginilah Loh Saya kasih ayatnya Bang Coba baca Matius 6 Nombor 18 Sampai 19 Abang bacalah dulu ya Dari ayat ke 14 Ini ya Nah disini dimulai Dari perikupnya Kotbah Petrus Jadi yang berbicara disini Adalah Petrus Kenapa terlompat Bang? Murid Yesus Kisah 2 itu Bang Kisah para Rasul 2 itu Tulisannya Lukas Dimana referensinya Coba kamu baca Kisah para Rasul yang ayat pertamanya Betul loh Kalaupun itu tulisan di Lukas Tapi disini dikatakan Kotbah Petrus Nah Sebab itulah Al-Quran mengatakan Jadi Allah sudah mengatakan Bahwa celakalah mereka Yang menulis Alkitab Dengan tangan-tangan mereka sendiri Ternyata Tadi Abang yang gini Tidak Santai dulu Santai dulu Bang Saya menjelaskan ini Referensi yang ayat per ayat Supaya kamu paham Bukan asal ngotot Kejang-kejang urat Tanpa data Gitu Bang Bukan ngotot Jadi gini Bang Evelyn Saya tadi kan nanya baik Baik ya kan Abang Bukan Sekarang saya kasih referensi ya Dan Matius Yang Petrus Dan Matius Yang juga Petrus Itulah sebabnya Saya kasih kamu ayat Matius 6 18 sampai 19 Apa gunanya Abang kasih ayat Kalau sendiri Aprikop sendiri pun Disitu dikatakan Bahwa Petrus Itu adalah Matius Coba Dibukakan itu Dari Matius 6 Bacakan dari 18 sampai 20 Coba Aku sudah mengerti Karakter kalian itu Sebenarnya Jangan disampurata lah Bang Al-Hida ini kan Sampai orangnya Seharusnya Bang Gini Bang Evelyn Seharusnya kamu berterima kasih Sama orang-orang yang Tahu Bible Karena kalau pendeta Yang kamu tanyakan Bukan begini Cara penerangannya Gitu Setidak-tidaknya Kamu mendapat referensi Nanti bersuall Jawab Sama pendetamu Sub indo by broth3rmax Terima kasih.